Saudara Presiden PKS Ahmad Syaiku memastikan koalisi perubahan bersama Nasdem dan Demokrat tetap utuh dan berjalan. Hal ini disampaikan Syaiku menanggapi pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Syaiku menegaskan partai yang berada dalam koalisi perubahan terus melakukan komunikasi termasuk pertemuan dengan partai lain. Ketika Pak Surya Paloh, kemudian komunikasi dengan Gerindra atau dengan Golkar, memang itu mereka informasikan ke koalisi akan bertemu dengan partai tertentu. Dan kita juga begitu. Ketika kita juga komunikasi dengan Golkar, komunikasi dengan partai-partai yang lain, kita juga komunikasikan. Sehingga ini akan tetap utuh dalam koalisi yang bertiga ini.